Langsung ke contoh, dari sini kelihatan ada soal perbandingan banyak kelereng Amir dan Bono, itu 3 banding 7. Jika jumlah kelereng mereka adalah 120 butir, maka selisih kelereng mereka adalah berapa? Mungkin ada cara langkah-langkah dengan melihat satu persatu, mungkin bisa. Melihat satu persatu artinya melihat dulu kelerengnya Amir atau mencari dulu kelerengnya Amir berapa, terus mencari kelerengnya Bono berapa, baru dihitung selisihnya, itu bisa. Atau langsung, langsung artinya dalam hal ini karena yang ditanyakan selisih, jadi tinggal kita langsung selisih dibagi yang diketahui. Oke, mungkin masih gampang ya, seperti ini. Kalau misalnya cara pertama tadi, kita nyari kelerengnya Amir berapa. Amir punya angka perbandingan berapa? 3. Berarti di sini karena yang ditanyakan Amir adalah 3, berarti 3 dari, nah darinya siapa? Karena yang diketahui 120 itu adalah jumlah, jumlah ya. Nanti kan pada akhirnya akan kita kalikan dengan 120 nih. Nah, 120 itu sendiri adalah jumlah. Berarti pembaginya di sini adalah jumlahnya. Jumlah siapa? 3 dan 7-nya. Jadi ngikutin informasinya. 3 dan 7-nya kita tambahkan. Kita dapat di situ adalah 3 per 10, dikali 120. Itu kan? Itu kalau kita nyari banyak kelereng Amir. Oke, siap. Aman ya? Oke, ini dengan kekuatan hore-hore. Karena ini bentuknya perkalian. Jadi halal. Kita hore-hore aja nih. Bagi 10, bagi 10. Tersisa 1, yang bawah. Yang ini tersisa 12. Tinggal 3 kali 12. Berarti ketemunya 36. Sip. Oke, itu kelerengnya Amir. Sekarang kita nyari kelerengnya si Bono. Nah, Bono punya angka berbandingan berapa? 7. Yang ditanyakan itu ditaruh di atas. Gitu ya. 7 dibanding per ngikutin. Karena jumlah. Berarti tadi sudah kita jumlah ya. Angkanya 10. Tinggal dikali dengan informasi jumlahnya. 120. Nah, ini kita hore-hore lagi. Bagi 10, bagi 10. Ketemu 12. Berarti 12 kali 7. Dapatnya berapa itu? 80. 80. 84. Oke, keren. 84. Nah, tinggal 84. Berarti karena ditanyakan selisihnya. Tinggal kita kurangkan saja. 84 dikurangi 36. Gitu kan? Selisihnya. Berapa itu dapatnya? 48. 48. Oke, ketemu 48. Butir ada di jawabat C. Itu misalnya langkah kita adalah mencari satu persatu. Nah, ada cara lain. Mungkin juga teman-teman ada yang menggunakan cara itu. Langsung ke selisihnya saja. Ingat yang ditanyakan siapa? Selisih. Langsung saja. Berarti selisih kelereng mereka. Perbandingannya. 7 dan 3. Langsung saja. 7 kurangi 3. Selisih kan berarti jarak ya. Jarak atau apa namanya. Tinggal kita kurangkan yang gede dengan yang kecil. Terus ngikutin. Yang ditahui adalah jumlah. Berarti tinggal kita jumlahkan. 7 tambah 3. Gitu saja. Dikali 120. Gitu. Nah, oke. Tinggal kita mainkan. Di situ ada 4 per 10. Dikali 120. Gitu kan. Nah, sama kayak tadi kita hore-hore aja. Bagi 10. Nah, berarti tersisa 12. 12 kali 4. 48. Ketemu juga 48. Gitu. Kalau yang ini langsung. Kalau yang tadi, kawan-kawan, kita mencari satu per satu. Itu perbandingan yang dasarnya. Aman ya? Dari sini nggak ya? Aman. Aman. Belum dijawab ya? Aman tuh? Aman. Aman. Sekarang yang kedua. Di sini, contoh yang kedua. Ada perbandingan uang alim dan yoga. Adalah 5 banding 7. Sedangkan perbandingan uang. Eh, tak tulis dulu aja sekali. Berarti ini ada uang alim banding yoga. Itu adalah 5 banding 7. Terus, ada perbandingan uang yoga dan uang unjung. Tak tulis. Uang yoga dibanding uang unjung. Itu adalah 3 banding 2. Gitu ya. Maka, yang ditanyakan, jika jumlah uang mereka bertiga adalah 2 juta. Jumlah mereka bertiga nih. Nah, adalah 2 juta. Berapa banyak uang yoga? Yang ditanyakan uang yoga berapa? Satu. Mungkin ada yang menyelesaikan soal ini dengan memainkan aljabarnya. Memainkan aljabar berarti dari sini dimainkan nih. Berarti kalau gitu, A per Y itu sama dengan 5 banding 7. Artinya dari sini, siapa A itu sama dengan 5 per 7 Y. Misalnya gitu. Bisa saja. Nah, terus dari sini kita punya siapa? Kita orek-orek dulu ya, mungkin makanya. Dari sini kita punya Y per U sama dengan 3 per 2. Gitu ya. Dikaliin silang lagi. Berarti dari sini kita dapatnya adalah nilai U. Kenapa kita ambil U biar nanti semua bikin Y. Berarti dari sini U-nya ini tak pindah ke kanan ya. Dipindah ke kanan berarti U sama dengan Y. Y 3 per 2-nya dipindah. Berarti 2 per 3 Y. Oke, kita punya U, punya A. Nah, sementara di informasi, di informasi kita punya informasi bahwa uang alim, uang yoga, dan uang unjung ini kalau kita jumlahkan ketemunya 2 juta. Nah, ini kita susi-susikan tuh. Di susi-susikan, semua A-nya itu adalah 5 per 7 Y ditambah Y. U-nya itu adalah 2 per 3 Y sama dengan 2 juta. Nah, dari persamaan ini, aljabar ini kan kita bisa mainkan tuh. Tinggal dijumlahkan Y-Y-nya gitu kan. Bikin berapa nih? Per 21-an ya. Atau tinggal di, apa namanya, kita samakan penyikutnya tuh. Per Y ini 21, per 21 Y yang di sini, per 21, ini Y jadi berapa yang atas? 21 bagi 7 ketemu 3 kali 5, 15 ya. Oke, yang di sini, 21 bagi 3 ketemu 7 kali 2? 14. Oke, setiap. Sama dengan 2 juta. Oke, kita mainkan. Sekarang ada, berarti Y-nya dapat berapa tuh? 15 tambah 21 tambah 14. Cepat sekali, keren. Yuk, 50. 50 ya. 50 per 21 sama dengan 2 juta. Oke, sip. Nah, sekarang adalah ini 21 ya. Nah, Y-nya berarti 2 juta. Nah, 50 per 21-nya diuncalkan ke kanan. Gitu kan? Jadi apa? Kali terus dibalik. Gitu kan? Ya, sip dibalik. Ada 50 sama 2 juta nih. Kita hore-hore aja ya. Bagi 50 ketemu 1. Ini 200, bagi 50 ketemu berapa? Empat. Oke, setiap. Berarti tinggal 40 ribu dikali 21. Berarti dapatnya Y-nya berapa tuh? 840 ribu. 840 ribu. Oke, berarti uangnya yoga sendiri itu adalah 840 ribu. Aman ya? Saya nggak kecepatan ya ngomongnya ya? Nggak, kak. Nggak ya? Siap. Nggak, kak. Oke, oke. Oke, kalau kecepatan berarti mungkin karena efek saya menunggu. Oh, kecepatan masih? Oh, iya, ya. Kadang kita kecepatan. Kadang ya? Berarti ya? Ini efek kayaknya karena saya sering minum pertamak ini. Jadi kadang sok ngomongnya cepat banget. Oh, kecepatan, kak. Iya, siap. Oke, efek ngomong pertamak. Oke, siap. Itu ketemunya adalah 840 ribu. Nah, sekarang yang pelan. Saya pelankan. Kemudian efeknya pertamak tidak terlalu berefek di badan. Nah, gini teman-teman. Itu cara panjang ya ketika kita memainkan dengan cara aljabar. Jadi dimainkan ada suatu variable yang kita ganti nilainya, lalu disusih-susikan, disubstitusi maksudnya, disubstitusikan ke sana, nanti ketemu ianya berapa. Nah, tapi ada cara cepat ketika ada perbandingan. Benar-benar itu kan ada tiga orang, cuman terpisah ya? Iya nggak? Nah, C, bawahnya ada slot kosong nggak? Tak ceko nggak ada. Nanti kalau kurang berarti tinggal tak enter gitu aja ya. Nah, ini gini. Ada tiga orang. Kita mainkan nih. Si A dibanding Y itu adalah 5 banding 7. Terus Y dibanding U itu adalah 3 banding 2. Ada tiga orang, cuman terpisah. Nah, cara cepatnya adalah kita menyatukan itu. Menyatukan tiga orang itu jadi satu. Jadi nanti kita akan mendapatkan suatu nilai perbandingan antara A dibanding Y dibanding U. Itu berapa sih? Nah, caranya adalah mungkin teman-teman juga pernah ketemu kayak gini. Nah, ini di... Ya, pernah kan? Oke, sip. Jadi saya cuman tugasnya nyenggol dikit aja. Tak senggol dikit, oh iya. Jadi kawan-kawan langsung ingat kan? Tak senggol dikit, tik, oh iya ketemu. Gitu, sip. Nah, dari sini kita lihat nih. Punya Y, pada G, disamakan. Nah, disitu disamakan. Tinggal menyamakan. Cara penak nyamainnya tinggal dikali... Kali apa namanya? Kali. Di balik aja. Yang bawah dikali 7. Yang atas dikali 3. Nanti akan kita proleh nilainya sama tuh. Jadi berapa tuh? 15 dibanding 21. Ya kan? Sama-sama dikali 3. Terus yang bawah. Berarti berapa tuh? 21 dibanding 14. Ya, sama-sama dikali 7 semua. Nah, dari sini miliknya Y ini sudah sama. 21. Ya kan? Nah, tujuannya itu menyamakan. Nah, jadi kita sudah punya angka perbandingan dari A, Y, U. Itu A-nya punya berapa? A-nya ini. Berapa? 15 ya? Sip. A-nya 15. Y-nya berarti punya 21. Dan U-nya punya 14. Nah, kita udah dapet di situ. Tinggal kita mainkan. Pertanyaannya siapa? Uang yoga. Uang yoga dari dalam hal ini berarti dia punya berapa nih yoga nih? Punya 21. Ya kan? Berarti 21 per yang diketahui berarti jumlah uang mereka bertiga. Berarti kita tambahkan angka perbandingannya semua. Berarti di situ ada berapa? 15 tambah 21 tambah 14. Gitu. Dikali informasinya yang diketahui adalah uangnya 2 juta. Tinggal kita mainkan. Berarti ada 21 per ini berapa ini? 15 plus 21 ada berapa? 50 ya? 50 dikali 2 juta. Dari ini pun sebenarnya udah kelihatan akannya. Iya nggak? Kita hore bagi 50. Ini ada 2 rat. Bagi hore ketemunya 4. 40 ribu kali 21. Ketemunya 48 kebalik. 84 ribu. Betul? 840. Ya, kurang-kurang satu. Kurang-kurang satu jadi ngaruh ya. Nolainya berubah banget tuh. Ya. Ada pertanyaan? Misi kak. Oke. Saya, kak. Gimana? Itu yang dikali. Yang atas kan dikali 3. Yang bawah dikali 7. Itu maksudnya apa, kak? Maksudnya? Maksudnya apa? Iya. Maksudnya. Oh, ini saya tebak. Ini mungkin ada siapa nih namanya? Siapa namanya? Amalia. Amalia. Dari daerah barat ya? Amalia. Oh, Amalia. Amalia tersenyumlah padaku. Lagunya gitu ya? Amalia dari daerah barat nih kayaknya. Kebumen, celacap gitu ya. Kayaknya. Betul nggak? Tebak-tebak. Tujuannya gini. Tujuannya. Tujuannya adalah menyamakan milenya. Jadi kenapa dikali 7? Kenapa dikali 3 gitu ya? Jadi itu nggak asal kita ngali. Nggak. Tapi ada alesan. Alesannya adalah biar nanti hasilnya jadi sama. Sama berapa? Yaitu hasilnya nanti jadi 21. Gitu. Nah. Ada satu cara penak tinggal dibalik aja. Yang 3 sama 7 di sini ditukar balik aja ngaliinnya. Gitu. Bisa diterima, Aman? Kalau pakai yang... Berarti ngaliinnya dari angka 7. Bentar. Gantian. Satu-satu. Yang mana? Ini ngaliinnya dari... Boleh ngarang ya angkanya ya harus sama. Oh, boleh ngarang. Yang penting intinya nantinya akhirnya jadi sama. Jadi sama. Boleh ngarang. Tapi nanti hasil akhirnya harus sama. Kalau ini misalnya ngarang nih kita. Yang penting yang tak lingkari merah di sini. Nanti hasilnya akan menjadi nilai yang sama. Gitu. Boleh. Boleh saja. Cuman kan nanti angkanya gede atau enggak. Kayak gitu. Bisa diterima. Terus misalnya. Kita ngaliinnya sama dengan angka yang itu. Yang tiga kali tiga. Terus kali tujuh sama dengan angka sebelahnya loh. Itu hasilnya tetap sama enggak? Sudah pasti enggak? Maksudnya? Yang tiga sama tujuh ini. Pasti sama. Iya. Misalnya. Ini tak kali enam. Yang bawah dikali empat belas. Boleh enggak apa-apa. Yang penting hasilnya sama. Misalnya gini misalnya. Contoh. Bukan. Bukan itu kan maksudnya. Lima. Bukan itu. Lima banding tujuh ya. Dibikin simpel aja. Jadi gini. Kita geser ke atas sedikit ya. Misalnya gini. Lima dibanding tujuh. Terus yang bawah tiga banding dua. Gitu kan. Kalau misalnya nih. Ini yang ingin kita bikin sama. Tiga sama tujuhnya. Terus kita ngambil. Angkanya ngasal. Ini tak kali dua. Ini kali lima. Gitu enggak jadi nanti. Nanti hasilnya jadi berapa? Kan jadi sepuluh dibanding empat belas. Yang bawah jadi berapa? Lima belas dibanding enam. Gitu kan. Ini kodoh enggak? Sama enggak? Enggak. Enggak sama. Berarti enggak boleh pakai ini. Enggak boleh dikali lima. Oh iya. Enggak boleh. Lima berbanding sepuluh. Oke. Siap. Apa lagi? Apa lagi? Enggak. Enggak bisa ya? Bisa ya? Diterima ya? Aman ya? Sudah aman. Oke. Kalau pakai N yang terbalik itu boleh kan Kak? Aman. Gimana? Kalau pakai? N yang terbalik itu loh. Kayak langsung lima kali tiga, tiga kali tujuh, tujuh kali dua. Kayak gitu. Lima kali. Oh boleh ya? Enggak apa-apa. Lima kali tiga. Ya boleh. Enggak apa-apa. Lima kali tiga. Tujuh kali tiga. Lima kali dua. Jadi diselangkan ya. Nah kalinya silang. Boleh. Boleh. Enggak apa-apa. Kak tanya kalau ada dua perbandingan. Kalau misalnya ada tiga perbandingan bagaimana? Sama. Intinya kalau ada tiga perbandingan nanti berarti ada empat orang ya. Bahkan ini berarti misalnya ada empat orang. Tujuannya sama. Nanti dipada K. Tapi harus bertahap. Kalau ada empat perbandingan katakanlah ada A misalnya ini. Misalnya nih. Ada A banding B. Terus disini ada B banding C. Terus yang bawah ada C banding D. Ada tiga perbandingan kan? Nah. Tujuannya kita bikin nanti ada perbandingan A banding B banding C banding D. Berapa sih perbandingan ini? Tapi bertahap. Bertahapnya artinya kita ngambil ini dulu. Caranya sama. Dipakai C. B-nya dulu. Nanti ketemu disitu. Ada A, B, C. A, B, C padak K sini lagi. C-nya yang dipadak K. Gitu. Bisa diterima ya. Aman ya. Nanti ketemu A, B, C dulu kan. Tahap pertama nih. A banding B banding C. Oh, ore-ore aneh rotot dipepet-pepet. Oke. Mudah-mudahan kelihatan. Dan mudah-mudahan tulisan saya bisa terbaca. Pak. Oke. Kalau kawan-kawan dulu aktif di pramuka. Insya Allah baca tulisan saya aman sih. Karena tulisan saya kayak sandi rumput. Pak. Kamu nanya, Kak? Ya, boleh. Gimana? Kalau misalnya yang tiga perbandingan ini. Kayak A, B banding B, C. Kita hitung dulu. Terus B, C banding C, D itu boleh nggak? Oh, boleh aja. Nanti akan ketemukan. Tapi beda. Bede lagi kan? Berarti yang atas kan kita ketemunya adalah A, B, C. Terus dari perbandingan yang kedua, nanti ketemunya adalah B banding C banding D. Ya, A. B, C, D. Ada yang sama nggak? Sama ada B, C-nya yang sama nih. Gitu kan? B sama C-nya yang kodok. Baru dipadak G. Itu juga pulih. Tidak masalah. Cuman kayaknya ya siap. Sama-sama oke. Gitu ya. Sama-sama oke. Pak. Pak. Mana ini? Belum? Iya. Belum sampai. Belum di perbandingan berbalik nilai. Kalau ini namanya perbandingan biasa. Walaupun setilian. Belum, belum sampai. Oke. Nanti kita akan bahas ke materi berikutnya. Untuk membedakan mana sih yang setilai, mana sih yang berbalik nilai gitu ya. Iya, oke. 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 Aman ya? Sampai saat ini aman ya? Iya. Iya aman. Tak paksa aman, Pak Umen. Iya. Siap. Ini masih oke perbandingan. Yang iya. Oke.